Taka-taka video syur yang viral di tuding mirip Reski Aditya akhirnya terungkap. Siapa sangka pria dalam video syur tersebut memang benar adalah Reski Aditya. Hal ini sudah dibenarkan oleh pengacara Reski Aditya Irwan Irawan. Pernyataan tersebut diungkap Irwan Irawan setelah Reski Aditya menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus pornografi di Polda Metro Jaya pada Selasa. Reski Aditya iya, kata Irwan Irawan saat dihubungi awak media pada Selasa 16 Mei 2023. Tandati demikian, Irwan Irawan menegaskan bahwa kliennya tidak sama sekali menyebar luaskan video tersebut kepada publik. Lebih lanjut, Reski Aditya berdasarkan keterangan justru ialah yang direkam oleh lawan komunikasinya dalam video call tersebut. Iya memang dia, cuma dia sampaikan kalau dia tidak sama sekali tidak pernah membuat itu dan memang pada saat dia komunikasi, dia ternyata direkam ungkap Irwan Irawan. Sejauh ini kasus tersebut pun masih berlanjut dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kemudian terakhir, Irwan Irawan menegaskan bahwa video tersebut direkam sejak 2017, namun baru viral pada tahun 2022. Sudah lama, Reski Aditya pun sudah lupa, 2017 lama banget, dan baru mencuat lagi beritanya baru diunggah seseorang di tahun 2022. 2022 baru tahu dia Desember baru dapat informasi bahwa ada video seperti itu. Kaget kapan peristiwanya seperti apa, pungkas Irwan Irawan. Dia tahu Reski Aditya dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut beredarnya video share mirip dirinya pada Kamis. Reski dilaporkan terkait pasal 27 ayat 1 Jo, pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang IT dan atau pasal 4 Jo, pasal 29 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita, sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.